tentang kesehatan yang resmi mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Nah ini Mas Indra sebagai pengamat pendidikan, sebagai salah satu orang yang concern dengan pendidikan, apakah memang sudah perlu diatur hal-hal tersebut di peraturan pemerintah? Ya sulit juga mengatakan sudah perlu atau belum, karena pemerintah kita ini kebiasaan bikin kebijakan yang dasarnya turun dari langit. Kita nggak pernah tahu. Sebetulnya dasar kebijakannya, bahkan ada hal yang akan lebih mengejutkan lagi, kalau ternyata misalnya data pemerintah itu, begitu banyak anak-anak yang misalnya hamil di luar nikah, anak-anak kita yang sudah melakukan hubungan suami-istri sebelum mereka menikah, atau bahkan banyak terjadi kekerasan seksual untuk anak-anak misalnya. Makanya disediakan alat kontrasepsi ini. Jadi pemerintah kita itu harusnya menyiapkan dulu dasarnya membuat kebijakan itu apa. Kalau sekarang ini kan hanya membuat heboh dan akhirnya juga masyarakat berpikirnya macam-macam. Dan sampai hari ini pun nggak ada penjelasan kan. Nah kalau memang itu problemnya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya banyak kehamilan di usia remaja misalnya, banyak terjadi kekerasan seksual, atau bahkan banyak terjadi hubungan peranikah. Ini kan berarti kegagalan sistem pendidikan nasional kita. Karena kalau kita mengacu ke undang-undang dasar, itu bicara selain mencerdaskan, itu harus taat beragama, bicara ketakwaan, ahlak mulia, itu ada semua di sana. Berarti kan tidak bisa hanya diselesaikan dengan alat kontrasepsi. Intinya kita justru ingin tahu konteksnya dulu kan gitu. Sebetulnya kebijakan ini diambil itu karena apa, dan jangan sampai istilah saya itu, kita sakit kepala tapi dikasih obat cacing. Jadi dengan cara obat sama penyakit. antara obat sama penyakitnya enggak cocok nih kan. Nah itu yang harus kita kaji dulu. Berarti butuh dijelaskan ya mas, dasarnya apa dan kemudian mungkin bisa diperkuat data-datanya kenapa harus aturan itu masuk dalam PP gitu ya, mas Ibrahim? Betul sekali. Karena ini kan sesuatu hal yang buat budaya kita.